Intro I channel Yo selamat malam sepurasun Agang Tete Nuga Delis Nuka Rasep Cuma ada ramang sadayanya Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya Harus damang pastinya Karena kalau gak damang kamu pasti bakal Dengon Yang koyon aja gitu ya Jangan lah mending kamu Bener-bener kita pastikan semuanya dalam keadaan sehat ya Nah biar tambah sehat Erlan Maga terus siap lagi nih Ngehibur semuanya Setiap hari Minggu dan Senin Jam 8 malam Ada di program Ibar Sebel Dimana lagi dong Kalau bukan di Balakutak Goyang dong Emang kita bakal goyang-goyang nih nanti ya Kita ada rung karoke Yang siap untuk bergoyang Dengan lagu-lagu hits Lagu-lagu yang paling Mwana Pastinya lagu dangdut dong ya Tapi seneng aku tuh pengen banget Kemana tuh banyak yang request juga Katanya bisa gak sih Kalau request lagunya lagu Sunda Boleh-boleh aja Gak apa-apa kita kan ada di Tata Sunda Gak apa-apa Bebas mau request lagu apapun Dangdut atau Sunda Silahkan saja Yaudah kalau gitu nanti sebelum kita ketemuannya sama beberapa segmen ke depan Tapi ini sebelumnya aku mau nanya nih sama Pemirsa Balakutak ya Ada gak sih kira-kira yang ngefans banget gitu sama artis dangdut Yang bener-bener fanatik banget sampai ke impi-impi kun Sampai ke bunggul lengan gitu Ada gak sih? Kalau ada berarti kita sama ya Aku dulu ngefans banget sama Siapa ya? Sebutin gak ya? Aku dulu ngefans banget sama Bunda Rita Subiarto Elvis suka Esti aku ngefans banget Udah gitu ditambah lagi dengan beberapa artis-artis yang ada Dan juga lahir dari kancah ini apa namanya audisi gitu kan ya Dan itu ya kayak Lesti sekarang itu ngefans banget Jadi Lesti selamat malam Ya pokoknya semuanya memang pasti suka ada dong yang mengidolakan sesuatu Dan juga mengidolakan artis gitu ya Khususnya dangdut Tapi memang kalau di luar dangdut juga ada sih Ada beberapa fans yang akhirnya jadi fans gadis keras Misalnya tuh di K-pop ya Itu ada beberapa yang jadi saseng Itu tuh lebih ke kayak Lebih ke fanatik banget Sampai ngungudak besti Jadi dia tuh ngefans sama satu orang di Korea Udah gitu ditambah lagi dengan keadaan Dimana dia tuh sering banget nyamperin ke rumahnya Ngegangguin juga Jadi kan itu bahkan bukan jadi fans garis keras Tapi lebih ke toxic ya Jangan aja seperti itu Tapi itu memang ada dalam kategori fans garis keras besti ya Nah khususnya juga nih ngomongin soal dangdut lagi Itu kan yang ada juga nih fans dangdut garis keras Jadi di ranah dangdut ini ada banyak fans garis keras Yang artinya sangat ngefans ke salah satu penyanyi dangdut nih besti Dan fans garis keras masuk dalam kategori fans fanatik Yang bisa diartikan sebagai kesukaan terhadap penyanyi yang sangat berlebih Jadi berita apapun yang muncul dari si artis biasanya akan dibialah oleh fans garis kerasnya Misalnya nih contohnya itu ada Ayu Ting Ting Yang waktu itu kan yang pernah sempet kayak di hujan abis-abisan Di bully dan juga bahkan sampai akhirnya Komen negatif tuh banyak banget di sosial medianya Ayu Ting Ting Akhirnya balat jairnya itu muncul Sama lagi ada lagi nih ada Bunda Inul tuh dengan FBI nya juga ya Fans berat Inul Itu juga ada beberapa yang memang jadi akhirnya jadi Kayak pasang badan gitu untuk sang artisnya Ada fans of Roma Irama atau Forsa Lalu gitu ditambah lagi dengan ada juga Kalau di Bollywood nih kayak sama kayak aku lagi lagi pake baju-baju ini ya kostum India ya Di Bollymania juga pun ada Bollymania Bandung juga ada gitu fans banget Ngefans banget sama Bollywood gitu Jadi itu contohnya seperti itu ya Dan ini untuk akang teteh mungkin barangkali pemeriksa balakutak Ada gak sih kepikiran gitu bahwa Iya ya aku juga ternyata ngefans tuh kayak terlalu berlebihan ya Ada gak sih artis yang kamu ngefans Artis yang kamu idolakan gitu siapa coba Aku Iya aku kan bukan artis Aku mah ada geng beatis Ya pasti adalah ya Boleh dong sebutin di kolom komentar di bawah Atau juga yang lagi nontonin Youtube Atau juga mungkin yang barangkali yang lagi sekarang tuh lagi nontonin kita juga Pihak apa namanya UHF ya Di e-channel TV Ini e-channel TV 26 UHF Dan itu boleh banget nanti bisa langsung masuk ke IG Siapa sih kira-kira kamu idolain siapa Yang mungkin nanti artisnya bakal ketemu disini Atau kita datengin kesini bisa banget Langsung tulis aja komentarnya ya Langsung DM oke Tapi ada beberapa nih yang harus diperhatikan nih buat akang teteh Dan juga pemirsa malah kutak pastinya Hati-hati ada lima yang harus diperhatikan Lima hal yang harus diperhatikan Kalau kamu adalah fans gadis keras Yang pertama Celebrity Worship Syndrome Jadi ini adalah suatu kondisi dimana individu menjadi terobsesi kepada seseorang Atau beberapa selebriti Serta menjadi terkarik dengan kehidupan pribadi san-selebriti nih guys ya Dan juga berikutnya ada yang kedua itu pembelian kompulsif Jadi membeli album, aksesoris atau juga yang lain sebagainya itu Yang berhubungan dengan sang indola merupakan hal yang sudah biasa ya Tapi lain cerita nih dengan yang memiliki kecenderungan pembelian kompulsif Jadi pembelian kompulsif itu adalah pembelian yang berlebih Yang terus menerus Kamu gak tau tuh kalau misalnya kalis saldo kamu tuh udah tipis Tapi tetap aja dibeli gitu ya Jadi itu kompulsif ya Akhirnya merugikan diri kamu sendiri Tapi yaudah gak apa-apa yang penting kan kamu Apa namanya Kesenangan kamu Tapi kan itu kompulsif Gak boleh lah ya Gak boleh sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya Besi ya Oke Sama seperti kamu berlebihan sering mencintai dia Sementara dia tidak cinta kamu Hahaha Ketak lecang Eh tapi emang gak ekan ya Eh ente kuma Yang ketiga itu adalah delusi erotomania Jadi ini adalah merupakan delusi Atau keyakinan Yang menganggap sang artis menyukai dirinya Tuh pende banget Jadi baper gitu ya Besi ya Untuk penderitaan delusi ini Delusi erotomania khususnya akan merasa seolah-olah dirinya diperhatikan sang idola Padahal dia gak merhatiin kamu Tapi kamu kayak diperhatiin aja gitu ya Dan mereka menganggap semua yang dikatakan sang idola ditunjukkan untuk dirinya Dan meyakini bahwa sang idola jatuh cinta kepadanya Ada yang sampai segitunya ya wah ya Aduh serem banget tuh Nanti bisa jadi Ya kamu terlalu baper Akhirnya kamu menguleng tarik Pegar Coy ya Yang keempat itu adalah halusinasi berlebihan Ini jadi hampir sama dengan delusi ya Tapi halusinasi yang lebih kepada panjang indera akibat pengaruh otak Jadi fans yang mengalami ini biasanya meyakini bahwa Ia merasa melihat sang idola atau mendengar suara sang idola Atau mungkin Ia juga bisa meraba sang idolanya yang pastinya itu tidak nyata alias hayalannya saja Jadi udah baper ngehayal gitu ya Pokoknya ngehayal aja gitu ya Tapi yang terakhir ini yang paling parah banget ya Dan ini disclaimer banget Jangan sampai ditiru banget ya guys ya Untuk hal yang harus dihindari Ketika kamu adalah fans garis keras Itu adalah weather effects Jadi ini merupakan fenomena peniruan tindakan bunuh diri Bunuh diri seseorang yang dianggap sebagai panutan Jadi panutan kamu tuh orang terdekat Atau juga yang lain-lainnya Itu fenomenanya itu bener-bener ada dan nyata Tindakan tersebut dipicu oleh rasa depresi Ditinggal oleh idolanya Atau juga merasa memahami peneritaan sang idola Atau juga sehingga timbul keinginan untuk menunjukkan kesetiaannya pada sang idola Dengan cara tersebut Gitu mes Jadi ada idola kamu mungkin ya yang lagi putus cinta Terus kamu juga jadi senih gitu ya Atau idola kamu yang ada yang sakit Jadi kamu juga ikut-ikutan sakit Jadi merasakan hal yang sama yang dialami oleh idola kamu Ya mudah-mudahan ini lima hal tersebut Tidak menjadi Ini ya Menjadikan Apa ya Kamu tuh kayak ngerasa Iya aku juga kayaknya sama deh Nah itu harus dihindari Karena itu gak baik banget mes ti Mending kamu mah ini aja Apa aja Ya mending kamu mah jangan menghindari Mending kamu terus Deketin aja Deketin kamu ke sini Ke e-channel Tapi nontonnya nyak jauhlan Dikit lah ya Di sini matanya minus ya bestia Deketin terus hati kamu ke Erlan Magatru Karena Erlan bakal goyang disini Kita bakal goyang juga barengan sama Pemirsa Balakutak Di sini aja ya Jangan kemana-mana Di Balakutak Goyang dong Kita ini namakan goyang ketiga kerep-kerep ya Atau goyang naon Bebas lah pokoknya Kamu nih bisa bergoyang disini Nanti kita bakal ketemu sama Erlan Karoke Tapi sebelumnya makasih banyak nih Besti-Besti Dan juga pastinya Pemirsa Balakutak Yang sudah request Lewat question boxnya Dari story IG E-channel ya Ada di e-channel TV underscore BDG Makasih banyak ya besti ya Dan untuk question box ini Untuk request lagu Dandut dan Sunda itu Ada hadir di hari ini ya Tiap hari Selasa Jadi kamu pantengin terus Makanya follow dulu dong IG-nya e-channel ya Jadi requestnya hanya Ada di e-channel TV underscore BDG Untuk IG aja Oke Mudah-mudahan sih nanti bisa live juga kan ya Jadi bisa seru juga nih Bakalan nemenin semuanya Kak Teteh Pemirsa Balakutak Yang ada disini Oke Kita ketemu sekarang nih Yang sudah request Ada Sarah di Ledeng Namanya Sarah Kumala Pengen Mi 2 Cinta dong Katanya buat seseorang yang pergi Gak tau kemana Mungkin kah dia pergi Untuk kembali Atau juga mungkin dia pergi Karena udah gak wala kaya Atau mungkin kah dia pergi Karena ada orang yang baru Ih Jahat banget ya besti ya Berikutnya juga ada lagi nih Ada Rikma Gunawan Ada RxMAA27 underscore Dari Malangbong Garut Wih Jauh ya best ya Malangbong ya Tapi gak apa-apa Terima kasih loh Malangbong sudah hadir ya Untuk request di e-channel Balakutak Oke Dan ini silaturami Katanya salam-salam Buat kawan-kawan aja Pengen lagunya Emang bulet Bulet gak tuh Iya cita-cita pengen kurus Tapi kamu hobinya Ngemil Malam-malam lapar Nenyummi Bulet Udah Berikutnya juga ada lagi Muhammad Deden 65 Alias Acep Acep Rapih Alamatnya di Malangbong juga Wih reng-rengan Jika nanya waya Salam-salam katanya Buat ibu-ibu aja Semuanya di Ibu-ibu Malangbong ya Pengen lagunya Bang Toyim Oke deh Ada lagi nih Dari Iman Rakila Iman dari Munjul Hadir juga Wih mantap Selaturami katanya Pengen Buat semuanya aja Lagi nontonin acara Balakutak ya Di place lagunya Asih Panjelang Oh itu lagi rame tuh Kalau nontonin Atau kalau dengerin Asih Panjelang itu Kayak Gitu tuh kayak Kayak seseretan HT gitu ya Wah ya Jadi Ah tewala kaya aja gitu Udah HTT Asa e-e-regepan Ya jadi nyatai Berikutnya juga ada sama Mon XD21 Alias Ramon Adil Dari Malangbong juga Wih mantap Wih reng-rengan Wih benernya Ada Al Hafiz juga dari Malangbong Luar biasa Ini pengen Selaturami Katanya buat semuanya aja deh Lagunya mah dari Hafiz itu Satu Hati Sampai Mati Dan juga Ramon itu requestnya Sambalado Wey Sambalabala Sambalas Sambalas Sambalado Itu lagu hits banget ya Dulu banget Itu pas lagi aku Sama dia Iya sama dia Aku ocen lewat lagu itu Tapi dianya sekarang udah pergi Karena dianya Dianya udah punya lagu Sementara aku sendiri disini Eh gak ketangkan aku punya kamu Iya dong Ada Anto underscore Suyanto juga Ini hadir ya Anto underscore Suyanto72 Dari Jakarta Pusat Wih mantap Makasih Bang Anto Katanya pengen Salam-salam buat Sophie Semoga cepet sehat ya Amin semangat Lagunya mana itu Emang Anto Oh gini tengah requestnya Ada collection situ juga hadir Pengen lagunya Emang gala-gala aja Oh tiada terkira Rindu segala-gala-galanya Oh tiada terkira Rindu segala-gala-gala-gala-galanya A-a-ulah depo wai Itu lagu itu kan ya Lagi viral tuh Salam-salam katanya buat hostnya aja Yang cahamu Sukses selalu ya Amin Makasih banyak ya Test City dari Munjul Balenda Bersama reng-rengan dari konveksinya Juga luar biasa Terima kasih sudah Request disini Dan juga buat yang pengen request Ingetin lagi ya Jangan lupa Yang pengen request Nanti dibacain lagi Pastinya Di segmennya Request Balakutak Langsung kamu pantengin IG-nya E-channel E-channel TV Underscore BDG Setiap hari Senin tuh Ada di story Ada di story-nya aja Ya catatan Apa namanya Itu teh story tuh Ada story gitu Sorry itu bahasa Indonesia Nah Cerita Di cerita Nanti ada question box Ada kotak Kamu klik disitu Dan juga langsung Kamu bisa request ya Lagu danggut Atau juga lagu Sunda Oke Nanti dibacain langsung disini Di Balakutak Goyang dong Oke Yaudah gak sabar nih pengen lagunya Ini dia Lagu buat kamu yang sudah request Makasih ya Pokoknya mah Balakutak Goyang dong Yo Balakutak Goyang dong Goyang gak tuh Goyang Ya sambil goyang Nanti sebelum kita ketemu sama room karaoke Dari Balakutak Aku sekarang mau menghadirkan nih Ada kembang buruan Pokoknya mah fenomenal Yah Dari kembang buruan Tatar Sunda Itu cerahnya Ayah Putri Mahesa Selamat malam Putri Selamat malam Menigelis Kak Cidara Osna Ih resepnya Putri Emang Putri tuh Dari dulu tuh khasnya apa Coba ceri khasnya Apa? Gingsulnya Gingsul Coba nyengir dulu dong Jengir dulu Lalu buat Gimana Putri apa kabar? Baik Alhamdulillah Nah jadi Putri Mahesa ini adalah Professional Singer ya Jadi dari hajatan ke hajatan Panggung ke panggung Pasti selalu ada dia Dan ini paling marema Wah Tengguna wanya Nah asa Aya deh Aya deh Unggalkan lu hajat itu ke panggung itu Aya si Putri Unggalkan lu hajat itu ke panggung itu Aya si Putri Putri Mahesa Akab eh Putri Mahesa ya Alhamdulillah Karena memang sebelumnya juga nih Putri ada beberapa hal Yang memang menjadi Kayak semacam apa ya Putri tuh kayak kakak Oncara Di kota Bandung Mungkin karena memang jobnya tuh Dimana-mana ya Jadi akhirnya mengenali Sosok Putri Mahesa Ada yang belum kenal Mungkin Putri Mahesa siapa? Sama sih aku juga belum Aku tau dong Putri Mahesa dari dulu banget ya Kita kan besti ya Kita udah gini-gini banget Tapi sebelumnya nih Putri Putri Mahesa Putri Mahesa ini alamatnya dimana? Aku tinggal di Kopo Kopo ya Jadi asli Bandung ya Asli Bandung Mojang Periangan dari Kopo Kopo area Oke Korea Tapi Putri dari Kopo sendiri Pastinya kan beberapa hal Putri pernah gak sih ngalamin Kan Putri ini penyanyi nih Singer gitu kan ya Udah gitu Tadi kita nyangkut lagi nih Soal fans dangdut garis keras Ada gak sih kira-kira yang Kayak ngerasa Putri tuh Ih kenapa sih aku tuh Dia tuh nge-fren sama aku Tapi asal risih jadi aku nyetek gimana Ada pernah gak sih ngalamin gitu? Pernah banget Jadi gimana gimana gimana? Ada satu orang Ya dibilang fans banget gitu ya Pernah nge-DF Ya biasalah gitu-gitu Teteh apa kabar gini-gini Saya suka sama teteh kalau lagi mau gini-gini Minta way Allah Ya aku kasih kan Terus tapi semakin sini semakin sini Uuuuhh Tiap hari banget pokoknya Udah pengen main ke rumah Udah apa-apa Udah pokoknya risih banget Itu cowok? Cowok Seumuran apa gimana? Seumuran apa gimana? Di atas Di bawah Borondong ya way ya? Borondong Bogohun menurutnya Tama Karena kita tuh sebagai Apa ya? Kayak Ya kita tuh kan hanya mencari relasi ya sebenernya Jadi kasihin nomor WA atau mungkin ngasihin sosial media Itu hanya untuk kayak bebaledogan BCW ada job Ada job Ada apa Ada apa gitu ya Tapi memang dari situ akhirnya Putri sendiri pun menyadari bahwa Kalau ngasihin nomor-nomor tuh ke orang-orang yang bener-bener penting aja Betul Oke itu sekali pernah kealaman kayak gitu Am Betul Terus kamu itu nebikin kasihnya sama ada poe? Uuuuhh minang gitu Sampai sekarang juga kadang sudah ada Ganti-ganti nomor dia kan Sama aku udah di blok semuanya ya Karena memang bener-bener risih banget Iya jadi bukan berarti sombong ya Besti ya Jadi ada tuh putri mah di DM tetap dibalas-balas Bukan gitu Satu Anu ga DM telah yang di dinyuain lo, bak Bener Betul Aku juga suka gitu Aku tuh lain artis tapi itu lo benu ga DM Lo benu ga DM Kamu pas kamarinya abu il diditu Hmm Atau lo benu ga DM Oh gitu Ternyata menanyakannya Humpul care merennya Marukanku maha Hahaha Tapi emang bener sih Kan siaran juga pun ada ininya ya Ada fans garis kelasnya tuh Namanya pendengar setia Ya di Bandung Radio Jangan lupa dengerin Bandung Radio ya 95,2 FM Hahaha Promosi Kepuk-kepuk produser Hahaha Hahaha Ya jadi ada fans garis keras Akhirnya mereka tuh ngedm Tapi memang bener sih Kayak benang merahnya itu sama Kayak Kenapa sih kamu kalo tiap di DM atau di inbox Nggak pernah dibalas Nah itu Di jawab aja sama aku teh Puntun soalnya karang ngawal run in box Segerpisan Iya ditinggal ikin Wanya gitu Tapi udah memang Pertanyaannya gini Hai Beb sehat ya Amin Udah begitu doang Terus ada lagi Hai kamu lagi apa Kan gak senyawa lagi siaran ya Masih ditanya gitu kan Jadi kayak pertanyaan yang basah-basih banget Risi Risi Akhirnya sampe waktu itu kan Waktu lagi meeting Lagi ada penting Lagi ada job segala macem Dia tuh nelponin Video call Bahkan lebih parah ada Coba Tau gak Yang video call malam-malam Subuh-subuh Dan itu kayak dia tuh lagi Wah gitu wak Hahaha Oh my god Ini kayak apa sih Lagi tidur mungkin Siga nama Tapi aku tau sih ini Berawal dari mana nih Karena kan nomor ini tuh Waktu itu Nomor itu tuh baru Iya Dan itu cuma disiapnya dimana Tau disimpen dimana Gitu Hah Ya itulah Resiko ya Tapi kita mah hebat aja lah ya Yang penting Kalo misalnya memang merugikan Atau juga mungkin mengganggu Ya sudah gak apa-apa Itu block aja Gitu Nah Putri Putri Mahesa kalo ngomongin soal fans juga nih Putri Mahesa tuh fansnya apa namanya ya Fansnya kamu Hahaha Putri Lithiut Hahaha Putri Lofa Atau Apa ya Kayaknya Gak ada Gak ada fans Gak ada fans gitu Tapi kan waktu itu aku pernah dong Pernah liat nih Putri Mahesa tuh bikin single Sampai akhirnya mungkin memang Ingin terus menjajaki Blantika Musik Dangdut Indonesia Emang seberapa seriuskah kamu di Blantika Musik Dangdut Indonesia Coba Serius banget gak sih Atau cuma jadi sekedar hobi aja Atau job aja gimana Sebetulnya hobi sih Lebihku hobi aja Hobi yang Yang dibayar Oke Hobi yang dibayar Gak terlalu bergelut banget disitu Enggak Jadi memang hobi aja yang penting Aku hobi nyanyi Aku dibayar Aku kerja dengan hobi yang dibayar Oke luar biasa Tepuk tangan dong buat Putri Mahesa Ya From Kopo Sayati Asik Putri ada ini gak mau salam salam buat siapa Coba tuh buat ayang kamu ke Atau mungkin siapa ke gitu boleh Aku coba salam salam buat yang dirumah aja Buat semuanya Keluarga sahasnya namanya ke Bapak Nang Sujono Sareng? Ibu? Sareng Ibu Noma Bapaknya Ma Elasi Ayah kita Bu Haji oke sok nonton gak Itu gak keluarga semua pokoknya Keluarga semua Bu Haji Dewi Lajaknya kamu Hai 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 Opik juga Osi juga Iya Itu keluarga pokoknya keluarga kum pokoknya Kum pokoknya Karena Bu Dewi punten Emang punten Tengde apa lain Bu Dewi Keseru muka tuh Ada di atas handphone Ngesekian 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 Hayo emang cetan Upe dia hentus Aduh Emang keseruannya tuh seperti itu ya Nah betul Tapi satu deh Satu nih Dari Putri sendiri Untuk kedepannya Putri Kalau misalnya memang Akhirnya Putri Tiba-tiba Kan gak tau ya Kalau rejeki gak tau kemana gitu ya Tiba-tiba Putri bener-bener Famous banget Bukan cuma di Bandung Di Jabar Di Indonesia Maksudnya di semua Di seluruh dunia Tiba-tiba Putri ngeluarin single lagu Meledak Dan akhirnya kamu dikenal Terus ada tiba-tiba fans garis keras Apakah kamu Setuju dengan adanya fans garis keras kamu Atau tidak? Iya atau tidak? Iya sih Oke Jadi itu Pengaruh juga ya? Oke Biar kamu Ayano ngabela gitu Bukannya kamu tuh udah dibela sama dia Bebelaan Pokoknya nampaknya Dijug-jug Beskri Senangnya ya Beskri Ya udah gak sabar nih pengen dengerin Putri Mahesa karokea nyanyi gitu ya Kita kan biasanya karokea nyanyi yang Ono Yang Ono Yang Ono Yang itu Yang apa Ya itu pokoknya namanya Tapi sekarang kita hadirkan juga Karokea roomnya Balakutak ya Oke udah coba Putri bilang Goi yang dong Tapi harus mesra Harus Gitu ya coba cekan Disini aja jangan kemana-mana Abis ini kita nyanyi Barangan sama Putri Mahesa Disini aja di Balakutak Goi yang dong Goi yang saya ada Tiara Menggambi kenangan jaman persekolah Tiara Ku mimpi kita bersanding atas kayangan Seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam Di malam pesta Engkau bisikan kata aziman di telinga Kita terpaksa berpisah untuk mencari arah Kita dipukul ombak hidup alam yang mata Engkau jauh meniti puncak menara gadi Yang menjanjikan hidup sempurna Tapi aku hanya tunduk ke bumi hidup tertekan Jika kau bertemu aku begini Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi Di penjara terkurung terukum Hanya bertemankan sepi Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini Oh tiara Oh tiara Pedinya Dapatkah kau merasakan Oh tiara Pedinya Dapatkah kau merasakan Dapatkah kau merasakan 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 Oh tiada pedihnya dapatkah kau merasakan Oh tiada pedihnya dapatkah kau merasakan Bala kota goyang dong Goyanggola besi asyik goyanggola kuma goyang asik Ada kendangannya gak pak? Oh ini pak, kendang, kendang Oh ini mah kalo kiri mah kosennya aja aja Aku lagi pake kostum keren nih dari Evoi Production Makasih anda Evoi Salam juga nih buat keluarga Evoi Production Ada teknok juga nih Ih cendelanya enak banget loh teknok Evoi namanya ya Jadi makasih juga nih untuk kostumnya Jadi kalo misalnya pemirsa bala kutak Siapa sih yang gak tau Evoi Production Kalo bisa kamu mau nyawa-nyawa kostum Silahkan ke Evoi Production aja Tuh liat keren Ini yang aku dipakaikan itu adalah kostumnya India Ini lebih seperti kesyarukan Atau ke marukan Marukan kumaha Liat Bollywood style nih ya Tuh dengan calananya Yang memang ini khas banget ya Calana Yasmin gitu ya Eh enggak deh Yasmin makan ini lebih mengembang Ini lebih ke cowoknya Oke Betul ala ding gitu Dan selendangnya nih Ini selendang bukan sembarang Selendang deh Siti Kalo kamu misalnya Menggunakan selendang ini Dan juga kamu nyokot selendang ini Kamu akan kamu pulangan sama aku ya Dua kali 24 jam Siapa yang mau nyokot selendang ini boleh Eh buat kamu Eh jangan deh Soalnya kamu kan udah ada yang punya Hahaha Yaudah kalo gitu makasih banyak ya Evoi Production Tentunya sukses selalu Dan juga selalu support dong balak putak dengan kostum-kostum yang lainnya Jadi gak sabar nih pengen dipakein lagi apa ya kostumnya ya kira-kira Hmm Hobboy boleh deh Atau kayak Eee Kostum Eee Ini apa namanya Rapunzel bisa Mungkin aku bubuknya panjang ya Tapi karunnya sewa kalo jadi Rapunzel Soalnya apa coba Dia tuh udah ngerawat rambut sepanjang-panjang Seindah-indah Eh nah di jadikan tete rekelan ya tetar aja Jadi cari tanah gitu kan Uyuhan tergionya teka dudut Terus bubuk nate jemak senanya Ah gak suka Hahaha Yaudah Kita ketemu lagi nih sama yang sudah request tentunya di Question Box nya E Channel Balakutak ya Ada di E Channel TV Underscore BDG Oke makasih banyak yang sudah request terus Dan juga pastinya pantengin terus Makanya pengen tau banyak informasi tentang Balakutak Ada di IG E Channel TV Underscore BDG Atau mau request juga langsung ke aku boleh di Erlan Magatru ya Dan juga aku akan ada Question Box juga ya Nanti kita akan sinkronkan bersama E Channel TV Underscore BDG Oke Aku Erlan Magatru E-R-L-A-N-M-A-G-A-T-R-U ya Apapisannya udah jadi sendiri ya Oke kita ketemu lagi nih Ada Biona7375 Hai Mamam ini aku tau banget ini emang supporter terbesar aku Support luar dalam Luar Dalam Mamam Biona Makasih sudah hadir Dan ini katanya pengen lagunya Cintaku Cina ya Buat papap aja Mudah-mudahan papap tenang di surga ya Dan juga pastinya Cintanya Mamam itu hanya untuk papap aja Oke Makasih Mamam Biona sudah hadir Dan juga berikutnya ada Aditya Kerkov Dengan Isatnamnya itu Aditya Cimahi Selatan Pengen request Roda Kehidupan Salam-salam katanya buat semuanya aja deh Oke deh Ada lagi nih sama Tiga Vywae Alias Tri Vywae Bener ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini pengen lagunya dong Dul Sumbang Somse Salamnya buat orang tersayang aja Makasih sama-sama Tika Rafika lagi juga Hai Tika Dari kemarin kamu request terus luar biasa Makasih banyak ya Kamu T.O.P. D.G.T Lagunya Ilalang katanya dari Haji Yayan Jadnika Salam-salamnya buat Maga True Family aja Wuhu 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 Maga True Family Wuhu 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 Ada Sinic2116 Dari Gerlong Katanya bukan selembar tisu dong Spesial buat Bebeb aja Wuhu punya Bebeb ya Eh aku gak ada gimana tuh Aku pengen Bebeb atuh Ada It's Daily juga hadir nih It's.Daily Namanya Ismaya Dari Cibatu Garut Pengen request Mawar Bodas Dan juga Pecah Seribu Eh kamu mau menemak aruk eh loh Lagunya Eh gapapa deh Mulan-mulan keputar ya Hehehe Makasih ya Isma Sudah hadir juga di Balak Kutak Berikutnya ada Yopi Ramdani Asal dari Malangbong Ya asal loba orang Malangbong wah Luar biasa Muhun pisan ya Dan bener deh ini channel emang luar biasa Karena Bagaimana saja barun Senangnya hee mantuliti 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 Hehehe Goyang dong Balak Kutak Goyang dong Udah gak sabar ya pengen dengar lagi Nonton lagi nih Putri Mahesa nyanyi Putri udah gak sabar juga buat nyanyi Iya Hehehe Hehehe Tapi terimakasih banyak nih sebelumnya buat Evoi Production Yang sudah selalu support juga di Balak Kutak ya Terimakasih kostum kerennya Pastinya untuk sekarang tuh adalah Bollywood Style Hehehe Ditunggu lagi untuk style-style yang lainnya juga ya Terimakasih Evoi Production Dan juga pastinya terimakasih juga nih buat Areto Ini Mama Biona yang selalu support juga ya Terimakasih banyak Mama Biona Sukses selalu buat Areto Dan juga makasih buat semuanya Agang Teteh Pemirsa Balak Kutak yang sudah selalu setia Nontonin Balak Kutak di E Channel TV Warna-Warni Bandung 26 UHF Tapi kalo misalnya ketinggalan nih program Balak Kutak Senang kenapa dah aku mah gak ada yang blog ya Kayak Putri sering ada yang blog aja gitu ya Jadi kapohohan itu nonton Balak Kutak Gak apa-apa bisa ditonton ulang tayangannya di channel Youtubenya E Channel Ada di E Channel TV Official Dan juga jangan lupa follow juga untuk Question Box Untuk request tentunya di Balak Kutak Ada di E Channel TV Underscore BDG Untuk IG-nya ya Yaudah deh kalo gitu yang mau nyanyi boleh juga kesini ya Kesini gak apa-apa yang mau nyanyi Nanti silahkan langsung DM juga E Channel TV Underscore BDG Untuk IG-nya Yang mau nyanyi gak harus yang bener-bener profesional nyanyi Pokoknya mah semuanya bisa nyanyi disini ya Yaudah kalo gitu sekarang Erlan Magaturnya pamit Maaf kalo udah salah-salah kata nanti kita ketemu lagi untuk episode selanjutnya Di Balak Kutak Goyang dong Putri Mohesa Goyang dong Goyang dong Goyang dong Lakukan lah bukanlah cintamu di hidupku Tak long ciud ihren Dengarkanlah di sepanjang malam aku berda Bersujudkan lalu aku meminta Semoga kita bersama Dengarkanlah di sepanjang malam aku berda Cintaku untukmu selalu terjaga Dan aku pasti setia Dua yang kau sembelahan jiwa Namamu terkir dalam pusat Di setiap langkah ku selalu berdoa Semoga kita bersama Duhai engkau tambahkan hatiku Labuhkanlah cintamu di hidupku Ku ingin kau tahu betapa merindu hiduplah kau denganku Dengarkanlah di sepanjang malam aku berda Bersujudkan lalu aku meminta Semoga kita bersama Dengarkanlah di sepanjang malam aku berda 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 Dan aku pasti setia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih